Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Nama Budaya dan Salam Kebajikan Perkenalkan nama saya Nur Makhfira Dari Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Kelas A Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan Tentang Makam Seyusuf Untuk memenuhi tugas Dari Mata Budaya Pemerintah UPS dan Sejarah Makam Seyusuf Merupakan salah satu tempat bersejarah Yang berada di Tepangka Kecamatan Keupatan Buah Sualesi Selatan Sebelum saya menceritakan Mengenai Makam Seyusuf Terlebih dahulu saya ingin Menceritakan biografi dari Seyusuf 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 Lahir di Goa Sulawesi Selatan Pada tanggal 3 Juni 1626 Dari pasangan Abdillah dan Aminah Ketika ia lahir Ia diberi nama Abading Tadiya Tegesep Atau Muhammad Yusuf Suatu nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin Penguasa pertama Goa yang menganut agama Islam Pembunyikan agama yang diperoleh Seyusuf Didapat dari Dain Tertasarman Guru Kerajaan Goa Yang berada di Cipuang Pada usia 15 tahun Seyusuf juga Berguru pada Sayyid Ba'a Alawi Bin Abdul Al-Alamah At-Tahir Dan Sayyid Yalalik Bin Al-Aidid Seyusuf memiliki beberapa penghargaan Seperti Penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia Yang diberikan oleh Presiden Indonesia Pada tahun 1995 Dan penghargaan Oliver Tambo Yang diberikan oleh Presiden Akhidupan Selatan Pada tahun 2009 Seyusuf Wafat pada tanggal 23 Mei 1699 Di Kepton Akhidupan Selatan Pada usia Pada usia 73 tahun Dan dimakamkan Di Lakiun Di Lakiun Kelupatan Goa Jenazah Seyusuf Sempat dikembangkan Di Sankrit Sebuah kota kecil Yang terletak Di timur Kepton Afrika Selatan Berkat usia Berkat usaha dari Sultan Goa Pada tahun Pada tahun 1705 Jenazah Seyusuf Akhirnya bisa Dibawa ke Makassar Bersama pengikut Dan sebagian Keturunannya Dalam perjalanan Menyemberangi Semudera Hindia Kapal sempat singgah Di beberapa tempat Yakni Sri Lanka Banten Dan Sumanet Para pengikut Seyusuf Pun membangun Makam Di tiga tempat Tersebut Makam-makam itu Sebagai bentuk Kecintaan Terhadap Sang Wali Allah Dan diakini Bahwa makam Di beberapa tempat Yang dikudumikan Adalah Bendah-bendah Yang merupakan Milik Seyusuf Seperti Sri Lanka Dan Sumanet Yang dikudumikan Kubur adalah Surban beliau Dan di banteng Adalah Pasli beliau Walau Pun punya lima makam Termasuk di Cape Town Jasa Seyusuf Sebenarnya Kini Disenayangkan Di Kelurahan Goa Kecamatan Sumbuopu Kabupaten Goa Sulawesi Selatan Kompleks Makam Seyusuf Yang berada Di ketaknya Ini Berdampingan Dengan Meskip Seyusuf Seyusuf Dan memiliki Luar Sekitar 2500 Meter Persebut Orang Goa Sering menyebut Makam Seyusuf Dengan Nama Kok Bangan Banyak 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 Orang-orang Yang datang Ketempat Ini Untuk Berziara Dan berdoa Kemakam Seyusuf Untuk Meninta Kebekahan Dan Keselamatan Kepada Seyusuf Orang-orang Yang datang Ketempat Ini Membawa Bunga Dan air Untuk Diberikan Kemakam Seyusuf Di depan Kompleks Makam Seyusuf Kita bisa Menemukan Orang-orang Yang menjual Bunga Sebelum Kita Masuk Kemakam Seyusuf Terlebih dahulu Kita harus Mengucapkan Salam Membaca Doa Dan Membaca Amalan-amalan Yang Biasanya Dipimpin Langsung Oleh Penjaga Makam Makam Seyusuf Yang ada Di katangka Ini Sangat Diistimewakan Oleh Warga Sekitar Sampai Sampai Warga Memasangkan Ate Dan Kipas Angin Di Dalam Makam Seyusuf Ini Sehingga Ketika Kita Masuk Di Makam Ini Suasananya Begitu Nyaman Dan Sejuk Di Dalam Makam Kompleks Seyusuf Terdapat Pula Makam Dari Istri Seyusuf Yaitu Siti Dain Misangah Yang Merupakan Putri Dari Sultan Al-Odin Raja Goa Tertama Yang Memeluk Islam Di Di Dalam Makam Ini Terdapat Makam Dari Sultan Abdul Jalil Di Dalam Ruangan Makam Kita Bisa Menemukan Foto-foto Dari Seyusuf Dan Bisa Melihat Tulisan Muhammad Dan Kalimat Kalimat Tauhid Yang Berada Pada Dindin Bangunan Makam 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 Saya Yusuf Ini Setiap Hari Dipunjungi Oleh Warga Yang Datang Untuk Berdoa Dan Berbiara Kita Juga Bisa Mengetahui Sejarah Makam Seyusuf Ini Dengan Menemui Salah Satu Juru Kunci Yang Ada Di Makam Itu Mungkin Cukup Sekian Penjelasan Mengenai Makam Saya Yusuf Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menemui 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 Terima kasih.